Everybody knows siapa rajanya I'm the king Welcome to Rebletopia Jadi di video kali ini Gue akan kasih tau kalian 10 ular berbisa di Indonesia So, check in terus di channel gue Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan biar gue makin semangat Bikin videonya karena kita akan upload tiap hari Dan biar juga kalian gak ketinggalan Kalau ada video baru dari Reptiltopia Oke, anyway Gue juga baru rilis baju sama human Yang kayak gini bajunya Sub indo by broth3rmax Buat kalian yang mau kalian bisa langsung hubungin Ke nomor adminnya di bawah sini Oke Jangan lupa klik tombol apa Subscribe udah ya Kita mulai ke videonya Let's go Yang pertama itu ada Trimerisurus albolaris Ular bangkai laut Biasa juga dikenal sebagai Ular viper hijau Sejenis ular berbisa yang Sangat amat berbahaya Memiliki nama ilmiah Trimerisurus albolaris White lip Tri viper Ular ini juga dinamanya ular hijau Karena Karena warna tubuhnya gitu Tapi Enggak Mengmukiri juga yang warna hijau itu gak berbisa Ada juga warna hijau yang gak berbisa Seperti Ular Pucuk Terus ada Ular Baging Jadi gak semua yang warna hijau itu berbahaya Gitu Ya Nah Ular ini maksimalnya ukurannya 60-80 cm Dan mereka memiliki bisa hemotoxin Jadi Apa bisa hemotoxin Jadi hemotoxin itu Dia merusak sistem peredaran darah Jadi dia merusak hemoglobin Peredaran darah ngejalan Jadi darahnya gak ngalir gitu Lama-lama tangan lu jadi kaku-kaku-kaku Hitam-hitam-hitam Dan Ya bisa jadi Diamputasi Seperti itu ya Number 9 Oke Kedua Selanjutnya itu ada trimerisurus insularis Kalau tadi Trimerisurus abum labris Nah Kalau ini trimerisurus insularis Nah Insularis itu juga ada banyak warnanya guys Ada yang Kuning Ada yang biru Ada yang hijau Macem-macem warnanya Dan penyebarannya itu Pokoknya dari Indonesia Ada yang dari NTT Ada yang dari Jawa Ada yang dari mana-mana Macem-macem Nah Kalau si insularis itu Mereka memiliki Ukuran maksimal sama 60-80 cm Tidak terlalu besar Dan Mereka juga memiliki Bisa Hemotoxin Yang merusak sistem Peredaran darah Seperti itu Number 8 Selanjutnya yang ke-8 Yang ke-8 itu ada Najas putratrik Nah Ular senok jawa Atau Kobra jawa Spesies Ular senok ini Berasal dari Pulau jawa Ada juga di Nusa Tenggara Nah Nama kerennya itu Javan spitting cobra Jadi Kenapa Javan spitting cobra Karena Ia Najas putratrik ini Dia nyembur guys Jadi Dia bisa Nyembur itu Sampai ke Jauhan 2 meter Dari mulutnya Jadi dia bisa Nyembur Bisa ke bangsanya Dan amit-amit Kalau misalnya Kena Nyembur doang Terus kena ke tangan kita Yang ada luka nih ya Apalagi kalau Tangan anak-anak reptil nih Udah kelar nih Jadi pasti bisanya masuk Apalagi ke mata Mata lu udah pasti buta ya Ukurannya gede Ukurannya bisa sampai 1,3 sampai 1,8 meter Nah Kalau si Najas putratrik ini Atau kobra jawa ini Dia memiliki Bisa Neurotoxin Neurotoxin itu Merusak sistem Saraf ya Jadi sistem Saraf lu diserang Abis itu Tangan lu kayak Apa Melepuh Terus hitam Lama-lama Sama Ilang juga Tangan lu ya Oke Selanjutnya Yang ketujuh Itu ada Kaloselma Rodostoma Rodos atau Malayan Pit Viper Ini adalah Ular tanah Ular tanah Yang bentuknya Menyerupai Sama daun-daunan kering Di dasar-dasar tanah Nah ular ini Juga gak bisa gede-gede banget Ular ini cuman Bisa mencapai Ukuran 70 sampai 80 cm Jadi itu Tidak terlalu besar Jadi Nah Ular ini Mereka itu Sering gigit orang Karena Ular ini Biasa ada di kebun-kebunan Di perkebunan Di Indonesia gitu Nah Biasa Petani lagi jalan Gitu Kena Kena gigit orang Dan dia memiliki juga Bisa Nierotoxin yang menyerang Sistem Saraf ya Jadi Sangat harus Hati-hati Ya Nah selanjutnya Yang keenam itu Ada King Cobra Atau Opiopagus Hana Si sang raja ya Everybody know Siapa rajanya I'm the king A team Biasa gak ada di pemukiman nih Kalau si Si King Cobra ini Mereka malah Biasa adanya di Pegunungan Sawah-sawah Bukir Lembah Kayak gitu Nah King Cobra ini Merupakan salah satu Ular bisa yang panjang Karena Panjangnya tersendiri bisa sampai 5 meter Bahkan Gue udah pernah ketemu sama Garaga Ketemu sama Aji Ketemu sama Saka Itu gede-gede banget guys Gokil banget Gue gak bisa bayangin Kalau Gue ketemu nih di kamar gue Lepas gitu Gue kabur Fiks ya King Cobra juga memiliki Biasanya Neurotoxin Neurotoxin Merusak sistem Saraf Seperti yang tadi gue bilang Number 5 Selanjutnya Ada Russell Fiber Oke Atau Daboya Siamensis Ular berbisa dengan motif super unik Ini motifnya kayak kolubrit Saiz maksimalnya lumayan gede Untuk ular berbisa Maksimalnya bisa 1,5 meter Which itu cukup gede Untuk si ular-ular Viper Terus ini juga memiliki Racun Hemotoxin Nah ular-ular Viper itu Rata-ratanya Kalau gue perhatiin Rata-rata tuh Mereka memiliki bisa hemotoxin Malah kalau yang kayak Neurotoxin itu Kayak King Cobra Kayak Cobra Kayak gitu Yang ngeri-ngeri Ya kalau Kayaknya kalau si Viper itu Hemotoxin aja Tapi Semua bisa ular itu ngeri sih Sebenernya Karena Seperti kalian tau gitu ya Serum Anti-ular bisa Di Ular-ular Indonesia Ular-ular berbacun Indonesia itu Tidak ada Tidak tersedia Jadi Paling deket itu ke Thailand Jadi Langkah-langkahnya ya Kalau hidup itu masih syukur gitu Masih hoki gitu kan Pokoknya kalau lo ada kena gigit ular Lebih bisa Langkah yang harus lo lakukan itu adalah Imobilisasi Jadi Lo gak boleh panik Tapi udah tau gue Tapi gue tau kalian pasti panik Intinya Tangan lo dipakein kayu Pakein Barang-barang yang terdekat lah Di tempat lo lah Kayu kayak apa kek Pokoknya dibikin lurus gitu Terus dibalut Sama perban Mungkin nanti gue akan ke tempat siapa gitu Kita akan belajar tentang imobilisasi ya Kayak gitu Pokoknya Abis itu baru lo langsung ke rumah sakit terdekat Atau ke rumah sakit terdekat Atau ke kering terdekat Untuk di Diamanin lah pokoknya ya Pokoknya jangan panik Santai Tapi gue tau gak bisa santai sih Pasti kalau kegigit ular bisa gitu kan Number 4 Oke selanjutnya kita ada Ular cabai Atau Calipis instantinalis Ular spesies berbisa kecil Jadi ular ini kecil banget Ular ini maksimalnya cuma 60 cm Jadi bener-bener kecil banget Ya Kenapa dinamain ular cabai Karena yang kalian lihat sendiri nih Di badannya tuh ada warna merah Terus di kepalanya tuh ada gambar kayak Y atau V gitu di kepalanya Dan badannya tuh merah merupai seperti cabai ya Nah Kecil-kecil gini tapi ini cabai rawit banget guys Kenapa? Karena Ular ini Dia memiliki bisa Neurotoxinnya Dia akan merusak saraf-saraf kalian Sehingga kalian menjadi lumpuh Diamputasi ya Dia punya anggota tubuh yang lengkap lagi Number 3 Selanjutnya kita ada Ika Heka Nih Gue sedih kalau mengingat tentang Ike Ika Heka gini karena Ini pernah menewaskan salah satu teman content creator kita The Sea Roman Rider Ya Kita belum pernah sempet collab Tapi gue tau dia Kita pernah beberapa kali ngobrol Dan sayang sekali Dia meninggal karena ular Ika Heka Jadi dia meninggal karena Kena gigit ular Ika Heka ini Senawan tanah Irian adalah spesies ular Senawan endemik Papua-Papua Dan sekitarnya Kenapa ini namanya Ika Heka? Karena dalam bahasa lokal orang Irian Yang berarti adalah Bertanah Ya Karena ular ini itu suka di tanah-tanah Di tanah-tanah yang lembah, basah Tapi ular ini warnanya juga cakep banget guys Gokil Putih, hitam, coklat Campur di ular itu Panjangnya juga cukup panjang untuk ular berbisa Dia bisa sampai 2 meter Dan dia juga memiliki bisa neurotoksin Yang merusak saraf di tubuh kalian Ya Yang kedua Yang kedua ada Dead Adar Ini juga keren banget Ini salah satu ular venomous favorit gua Ular tanah asal Papua Saiznya gak terlalu gede 40-50 cm Memiliki bisa neurotoksin Ya Neurotoksin Merumpuhkan saraf Menurusak saraf Waktu itu ada polisi Lagi bertugas Dan kena gigitan ular ini Dan sayang sekali Polisnya meninggal dunia Dalam hitungan Gak nyampe 1 jam Kalau gak salah Ya Terus ini juga Ular ini juga ada di Australia Dan sekitarnya Ular ini juga termasuk di dalam Ular paling mematikan di dunia Ya Jadi tuh di Indonesia tuh Ular-ularnya mematikan sih Gokil sih Selanjutnya yang terakhir Nomor 1 Itu ada ular taipan ya Bukan cuma di Indonesia Tapi ular ini juga Ular paling mematikan di dunia Jadi Ular paling mematikan di dunia Itu dari Indonesia guys Maksimal 2 meter Jadi cukup gede juga Dan yang tercatat Ya Sekali gigitan ular ini Itu ada 110 mg Venom ya Dan itu cukup Untuk membunuh 100 manusia Atau 250 ribu tikus Luar biasa sekali Dan ular ini Dia memiliki bisa Neurotoxin Tapi berkali-kali Dia lipat Ya Jadi dia Akan mematikan kalian Gitu Intinya gini deh Zaman sekarang Gue udah yakin Banyak banget Venomous Keeper Ya Banyak banget Orang-orang yang memiliki Ular berbisa Untuk menjadikannya Sebagai priaraan Pesan dari gue Lu udah tau itu berbisa Ya Yang harus lu sediakan Itu adalah Glove Sudah pasti Seron tangan Ya Udah ada seron tangan Terus Jangan lupa juga Pake grab stick Itu harus banget Karena Gue tuh gak setuju banget Sama free handle Free handling Gue sangat amat tidak setuju Iya itu adalah seninya Cuman Kalo gue priwadi sih Gue gak setuju ya Karena ya Ngeri coy Teru berawannya Dengan maut gitu kan Amit-amit Kalo kena gigit Gitu ya Nah terus Snake hook Juga siap banget Harus pake banget Snake hook Ya Snake hook udah banyak banget Yang jual kan Dan Kayaknya lu juga harus Sedia P3K sih Di rumah lu ya Cuman ya Kalo bisa gitu ya Kalo lu mau biar venom Lu cari rumah yang deket sama Rumah sakit Gitu lah ya Karena ngeri banget Gitu kan Ya Dan anyway Kalo lu pada nemu Ular berbisa di alam Ya mereka tuh sebenernya Tidak mengganggu Ini sebenernya Maksudnya semua ular itu Tidak mengganggu gitu Dia kalo ketemu manusia Itu mereka lebih mening Melih cabut Daripada Dia ketemu sama orang Gitu Ogah dia ketemu lo Gitu ya Thank you banget Buat temen-temen yang sudah Ikutin video ini Dari lo sampe akhir Kalo kalian suka video Kayak gini Gue akan bikin video-video Fakta menarik selanjutnya Di video selanjutnya Jangan lupa Klik komen like Share video ini ke temen-temen kalian Jangan lupa subscribe Jangan lupa follow Instagram kita Jangan lupa juga Blik kaos kita Oke See you in the next video guys Bye-bye Bye-bye